Shalom Kita kembali akan mengafirkan Tuhan Dengan sebuah tema Salomo kalah terhadap Kodaan Dalam satu raja-raja Fasal 11 ayat 3 dan 4 Berbunyi demikian Ia mempunyai 700 istri Dari kaum bansawan Dan 300 segundik Istri-istrinya itu Menarik hatinya Daripada Tuhan Sebab pada waktu Salomo sudah tua Istri-istrinya itu Mencunuhkan hatinya Kepada ala-ala lain Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan Alanya Seperti Daud ayahnya Siapakah yang kebal Terhadap kodaan Surah Kalau ada yang berani bilang Kebal terhadap kodaan Saya pikir orang itu salah Karena Seorang raja Salomo Seorang raja yang luar biasa hebatnya Dia memulai karirnya Dengan satu hal yang luar biasa Pada waktu dia Dibitanya sama Tuhan Apakah yang kau minta Seperti seorang raja Maka Salomo Minta Hikmat Daripada Tuhan Salomo tidak minta Kekayaan Tidak minta kemuliaan Ataupun lainnya Hanya hikmat Dan hikmat itu Menonton dia Menjadi seorang raja Yang luar biasa Bijak sana sekali Bahkan Semangat Tuhan bilang bahwa Tuhan Bukan cuma sekedar Bikannya hikmat Tapi Tuhan juga Bikannya dia Kemuliaan Dan kekayaan Selama 40 tahun Salomo merintah Bansa Israel Sangat mahmur sekali Tidak ada seorang pun Bansa Israel Yang menjadi budak Raja Salomo Menjadi raja yang sangat Kaya sekali Banyak orang-orang Atau banyak bansa-bansa Membawa upeti-upeti Kepaya Aja Salomo Bahkan Salomo pun juga Sangat dihormati Oleh banyak orang lain Termasuk Oleh Ratu Syeba Ratu yang datang Dari jauh sekali Hanya untuk melihat Kepintaran Atau hikmat Kepaya Aja Salomo Setelah Salomo Ada seorang raja yang Luar biasa hebatnya Namun Aktab Menuliskan Di aki hidupnya Ia tidak sepenuh hati Mengikut Tuhan Mengapa? Karena Hatinya Perlahan-lahan Dibuat jauh Terpada Tuhan Oleh istri-istrinya Perlahan-lahan Salomo Dibuat jauh Terpada Tuhan Oleh istri-istrinya Seorang mungkin Salomo Tidak pernah Menyangka Atau mungkin Dia bisa bilang Waktu dia masih Muda Waktu mengambil istri itu Mungkin dia mengira Bahwa Tidak mungkinlah Saya Akan jatuh Dalam dosa Saya akan setia Pada Tuhan Untuk Salamanya Namun Dalam nyataan Salomo Dak taat Kepala pinta Tuhan Untuk tidak mengambil Istri Dari bansa lain Kenapa Karena Tuhan Pernah bilang Bahwa Jangan ambil Istri Bansa lain Supaya hatimu Tidak dibuat jauh Dari Tuhan Tapi Salomo Abaikan hal itu Setelah Siapa yang kebal Terhadap Percobaan Dalam Satu Petrus Fasal 5 Ayat 8 Berbunyi demikian Sadarlah Dan Berjaga-jagalah Lawamu si Iblis Berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengaum-ngaum Dan mencari Orang-orang yang dapat Ditalannya Iblis Sangat setia Sangat rajin Untuk apa Mencari orang-orang Supaya orang-orang Menjauh depan Tuhan Setelah Saya yakin Bahwa setiap kita Mempunyai kelemahan Yang maka mungkin Kita tidak sadar Namun ingat Tuhan Kita Sangat mudah Untuk jatuh Dalam godaan Mungkin hari ini Kita mengira Kita kuat Tetapi sungguhnya Kita harus berhati-hati Sekali Kita harus waspada Kenapa? Karena tidak ada Orang-orang pun Yang kebal Terhadap serangan si Iblis Itulah alasan Karena pada hari ini Saya rindu setiap kita Kembali Untuk mengingat Engkau dan saya Sangat butuh Tuhan Engkau dan saya Sangat butuh Untuk mengekulasi Hidup kita Setiap hari Supaya apa? Kita ini menjadi Seorang yang waspada Terhadap serangan si Iblis Kita ini mampu Untuk kemudian Menangkal Kodangan si Iblis Dengan Bergantung pada Tuhan Piala pengalaman Salomo ini Seorang raja yang luar biasa Hebatnya Sangat pintar Kaya Dan penuh kemuliaan Terdapat kalah Sama kodangan si Iblis Menolong kita Untuk mengingat Kita punya sama Kita bisa Menjadi seorang Yang nantinya Kalau tidak hati-hati Kita Menjadi seorang Yang tidak sepenuh hati Ikut Tuhan Karena itu Sadarlah Mari kita Sama-sama berjuang Untuk hidup Benar depan Tuhan Jangan lengah Sebab Tuhan Ingin Kita ingin ikut Dia sepenuh hati Amin Kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur padamu Kami mohon Tuhan Pimpin kami semuanya Supaya kami bisa hidup Benar depan Tuhan Kami bersyukur Tuhan Bahwa Tuhan Pada hari ini Kembali Ingatkan kami Semua Tuhan Pertama pentingnya Kami waspadat Terhadap sangan si Iblis Kami waspadat Terhadap segala Goda-godaan si Iblis Dan kami mau Tuhan Untuk belajar Hidup kudus Apamu Tuhan Kami mau Tuhan Hidup setia Di depan Tuhan Tolong kami semua Tuhan Supaya kami bisa belajar Dari pengalaman Salomo Dan kami tidak mau Tuhan Jatuh Terus-penerus Tuhan Kedalam Setiap Ketua yang kami alami Tuhan Tolong kami semua Tuhan Kami bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus mengkati Terima kasih telah menonton Terima kasih.